Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puja dan puji hanya milik Allah Yang maha menyaksikan Maha mendengar segala kalanya Yang menciptakan kita Mengurus diri kita setiap saat Tidak ada sekejap pun Kita lepas dari kalunianya Segala puji bagi Allah Yang menciptakan kita jadi manusia Tidak jadi kuma Tidak jadi pokok Tidak jadi halal Segala puji bagi Allah yang maha baik Yang memberi hidayah Kita jadi seorang muslim Di kalah sebagian besar manusia Tidak beriman Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita Kemudahan untuk ibadah Berapa banyak umat islam Yang sulit Ibadah Masjid jauh Majlis ilmu jauh Segala puji bagi Allah Yang membimbing kita Datang ke majlis ilmu Banyak saudara kita pada saat yang sama ini Sedang lupa kepada Allah Saat yang sama tidak semua orang Mendapat kesempatan Belajar Padahal Diberikan ilmu adalah salah satu nikmat Yang sangat besar Karena ilmu adalah pupuk iman Ilmu adalah pemandu amal Kalau tidak diberi ilmu Sulit Iman meningkat Sulit beramal Segala puji bagi Allah Yang menutupi aib dan dosa kita Walaupun Allah menyaksikan Apapun yang kita lakukan Tapi Allah menutup-nutupinya Sehingga orang-orang Menyangka Kita ini orang soleh Padahal Allah tahu Semua yang tersembunyi Segala puji bagi Allah Yang albir Maha Melimpahkan Kebaikan Allahumma sholi ala sayyidina muhammad Wa ala arihi Wa ashabihi ajma'in Hadirin sekalian Kali ini kita mengkaji Dengan segala keterbatasan Tentang Albir Allah Yang maha Melimpahkan kebaikan Mengapa orang cemas Menghadapi masa depan Karena dia belum bisa Melihat Jaminan Allah Kebaikan Allah Kepada dirinya Mengapa ada yang takut Tidak kebagian rejeki Kenapa ada yang takut Dengan ini dan itu Karena dia jarang Menafakuri Kebaikan Allah Kepada dirinya Kalau orang Mengenal Allah Yang maha baik Dan Albir Yang maha Melimpahkan Kebaikan Wah Bekal beda hidup Kita Bekal lebih tenang Menghadapi hidup ini Karena ada Allah Di dalam surat At-Tur Ayat 28 Sesungguhnya Kami dahulu Menyembahnya Sesungguhnya Dialah Yang melimpahkan Maha melimpahkan Kebaikan Albir Dan Ar-Rahim Yang maha Penyayang Jadi hadirin Sekalian Kalau kita Sering Bertafakur Tentang Kebaikan Allah Kepada kita Pasti beda Hidup ini Pasti beda Kita akan Menjadi tenang Tidak cemas Dengan dunia ini Kita akan Lebih nyaman Tidak ribet Dan kita Tidak akan Fokus Berbuat jelek Karena Kita tahu Allah Maha baik Senantiasa Berbuat Baik Dan Jamin Akan Memberikan Yang terbaik Jadi Enak sekali Itu Kita ini Bagi orang Beriman Itu enak Tidak cemas Tentang Rezeki Tentang Takdir Yang belum Terjadi Karena tahu Ada Allah Yang Maha baik Dan Kebaikan Allah Kepada kita Itu Masya Allah Seperti yang Tadi di Pembukaan Lihat Sekarang Begitu Banyak Makhluk Allah Ciptakan Kita jadi Manusia Kalau Kambing Kemarin Mungkin Udahan Kita Lagi Dikasih Makan Persiapan Tahun Depan Ya Itu Kurban Kalau Kita jadi Kucing Beda Lagi Kalau Kita jadi Nyamuk Lebih Stres Cari Makan Terancam Jiwanya Sedang Makan Berapa Banyak Nyamuk Yang Wafat Ketika Makan Selesai Makan Dikejar Kejar Dan Di Teploknya Juga Kalau Kita Nyamuk Mungkin Tangan Ini Sebesar Masjid Ini Betul Jadi Kalau Lihat Nyamuk Alhamdulillah Ya Allah Saya Tidak Jadi Nyamuk Jadi Manusia Saja Kita Disempurnakan Kita Beda Dengan Kambing Dengan Monyet Wajah Kita Beda Benar Tangan Kita Sempurna Kita Bisa Melihat Beda Gerakan Kita Beda Ini Nikmat Besar Kita Jalan Dengan Dua Kaki Dan Tidak Berekor Kalau Ada Ekor Gimana Nyimpannya Alhamdulillah Suara Kita Bagus Kita Bisa Mendengar Kita Bisa Bicara Binatang Tidak Bisa Begini Kita Bisa Berpakaian Tidak Ada Kambing Yang Berpakaian Seperti Kita Benar Pakai Jacket Pakai Sepatu Syukur Jadi Manusia Disempurnakan Sudah Jadi Manusia Ada Sekitar 7 Sampai 8 Miliar Manusia Alhamdulillah Ada Yang Lebih Besar Dari Nikmat Penciptaan Nikmat Diberi Hidayah Katanya Hanya 1,8 Miliar Dari 7 Miliar Selebihnya Tidak Mengenal Allah Alhamdulillah Kita Bisa Syahadat Gimana Kalau Kita Bagian Yang Tidak Kenal Allah Benar Makanya Kalau Lihat Kucing Kambing Jangan Lihat Binatang Jangan Zolim Setiap Kali Kita Melihat Binatang Kita Jadi Syukur Kita Tidak Jadi Dia Sekarang Lihat Banyak Orang Begitu Banyak Manusia Di Indonesia Si Mayoritas Islam Tapi Coba Di Luar Negeri Harusnya Melihat Orang Yang Belum Dapat Hidayah Kita Bersyukur Ya Allah Saya Bisa Syahadat Yang Lain Tidak Bisa Jangan Kagum Sama Dunianya Ini Kayak Punya Mas Kecil Tidak Ada Apa Apanya Tapi Syukur Kita Diberi Yang Lebih Mahal Dari Kekayaan Dunia Yaitu Iman Betul Makanya Jangan Suka Kagum Kagum Sama Dunia Yang Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Beriman Kita Dikasih Sedikit Aja Kita Dapat Yang Lebih Bernilai Daripada Dunia Apa Apa Tenang Saja Yang Lain Tenang Pertama Yang Bunyi Bukan HP Saudara Gimana Kalau Lagi Pengajian Ada HP Yang Bunyi Yang Tinggal Berbaik Sangka Aja Kenapa HP Nya Nggak Dimatikan Mungkin Sedang Menunggu Berita Yang Sangat Penting Kenapa Ditelepon Yang Ngelepon Nggak Tahu Lagi Pengajian Yang Enak Saja Berbaik Sangka Buktinya Beliau Lari Itu Kebawah Ya Kan Kasihan Didudukin Getar Lanjut Jangan Suka Kotor Hati Kalau Ada Kejadian Begitu Termasuk Lagi Sholat Lagi Sholat HP Bunyi Kita Jengkel Udah Nggak Tahu Yang Mana Yang Bunyi Mau Marah Sama Siapa Ujian Tidak Tiap Sholat Ada Yang Bunyi Betul Lanjut Jadi Kalau Kita Keluar Negeri Kita Jangan Cuman Terpesona Kepada Alam Yang Indah Tapi Ya Allah Kau Beri Saya Hidayah Ada Seorang Kalau Tidak Salah Ini Di Tengah Kota Amerika Nangis Wanita Ini Terseduh Seduh Kenapa Coba Karena Dari Segitu Banyaknya Wanita Yang Lalu Lalang Apalagi Ini Musim Panas Hanya Beliau Wanita Ini Yang Berjilbab Beliau Nangis Melihat Sebagian Wanita Yang Lewat Itu Tidak Ada Yang Berjilbab Bahkan Ya Begitulah Pakaian Di Musim Panas Ini Yang Benar Kita Malah Cari Musim Panas Karena Ingin Lihat Yang Tidak Benar Maka Siapa Yang Kaya Raya Mas Elon Siapa Elon Elon Mas Ya Biasa Saja Gak Usah Pakai Kagum Kagum Ya Sudah Itu Hamba Allah Yang Dikasih Ujian Dengan Rezeki Banyak Semuanya Milik Allah Enggak Dibawa Kemana Mana Ya Kan Saya Lebih Kaya Karena Saya Diberi Nikmat Iman Tidak Usah Juga Kita Mencacimaki Merendahkan Jangan Mereka Hamba Allah Juga Semuanya Ya Syukur Kalau Mereka Juga Dapeti Dayah Enak Mereka Udah Kaya Dapet Iman Eh Dasar Pelit Yang Terserah Allah Kenapa Jadi Kalau kita Berada Di lingkungan Non Islam Ya Kita Harus Bersyukur Walaupun Mungkin Kita Mobilnya Butut Ya Nggak Punya Mobil Tapi Kita Punya Yang Termahal Hidayah Jangan Minda Kita Dapet Yang Paling Maha Dan Doakan Mereka Juga Supaya Dapet Hidayah Mereka Hamba Allah Juga Mereka Juga Ingin Bahagia Tapi Belum Dapet Hidayah Kenapa Kita Tidak Mendoakan Coba Coba Dengar Ya Kira Kira Mana Kita Ketemu Dengan Non Islam Yang Belum Kenal Islam Kemudian Kita Sebel Ke Orang Tersebut Atau Kita Mendoakan Orang Tersebut Supaya Dapat Hidayah Kira Kira Mana Yang Allah Sukai Gini Ya Kalau Mau Jawab Jawab Ya Kalau Jawab Hadirin Ini Kan Allah Melihat Kita Allah Mendengarkan Allah Tau Isi Hati Kita Kira Kira Mana Yang Allah Sukai Kita Marah Marah Mengutuk Mencelak Memaki Atau Kita Mendoakan Dia Juga Hamba Allah Ciptaan Allah Cuman Belum Dapeti Hidayah Ketika Islam Sendirian Rasulullah Sallallahu Apa Beliau Memaki Yang Lain Beliau Mendoakan Beliau Berdakwah Ingin Agar Sebanyak Mungkin Orang Bisa Selamat Coba Dirobah Seperti Itu Hadirin Beda Hati Kita Lebih Lembut Insya Di Di antara Umat Islam Kita Lihat Bagaimana Di Uyghur Bagaimana Umat Islam Di tempat Yang Sulit Ibadahnya Kita Alhamdulillah Nengok Sana Nengok Sini Masjid Kita Tidak Pengen Ke masjid Disuruh Lagi Masjid Kita Mau Ke masjid Malas Dibonceng Semua Kebaikan Ini Datang Dari Allah Subhanahu Fabi Ayy Ala I Rabbikum Tukad Diban Nikmat Tuhan Manakah Yang Kau Destakan Jadi Lihat Masjid Allah Alhamdulillah Bisa Solat Berapa Banyak Yang Jauh Dari Masjid Berapa Banyak Yang Masjid Di Depan Rumah Dan Tidak Ke masjid Betul Bersepeda Kuat 50 Kilometer Jogging 10 Kilometer Kuat Ke kantor Kuat Jauh Ke masjid 10 Meter 20 Meter Kekuat Gimana Hati Hati Kita Melihat Umat Islam Tidak Ke masjid Eh Jawab Pak Diri Ayo Gimana Marah Jengkel Jengkel An Ajak Dengan Baik Dia Tidak Mau Seratus Seratus Tidak 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 Rugi Semuanya Berpahala Coba Kita ke masjid Cuek Kepada orang lain Kita ke masjid Menganggap remeh Orang yang tidak ke masjid Yang pertama Cuek Terserah lah Ke masjid Tidak ke masjid Yang kedua Menghina Yang ketiga Menyapa dengan baik Ngajak Walaupun belum mau Didoakan Tebak Yang mana yang Allah sukai Jawab Itu yang belum ke masjid Saudara kita Kita bisa ke masjid Karena Allah Ngasih hidayah Allah Ngasih taufik Kalau enggak Kita juga Nggak ke masjid Kenapa harus Menyebar kebencian Mendingan Ajak Baik-baik Doakan Karena yang Menggerakkan Itu Allah Dengan Meyakini Aduh Saya sudah Diberi nikmat Bisa ke masjid Bisa sholat Bisa tahajud Saya ingin Ya Allah Hamba-hambamu yang lain Juga merasakan Nikmat yang sama Kira-kira Allah senang tidak Kita mendoakan Hamba-hambamu yang lain Hamba-hambamu yang lain Hamba-hambamu yang lain